Dari MotoGP, Luca Marini berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Dalam kondisi cedera, rider tim VR46 mencatatkan rekor baru dengan mengasapi Maverick Vinales dan Alexis Espargaro. Sesi kualifikasi MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berlangsung nahas bagi rider Ducati, Francesco Bagnaia. Bagnaia hanya mampu berada di posisi 13. Sementara hasil sensasional diraih oleh pebalap tim VR46, Luca Marini. Anak asuh Valentino Rossi berhasil mencatatkan rekor baru di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, 1 menit 29,978 detik dan berhak meraih pole position pada balapan utama. Sementara tercepat kedua menjadi milik pebalap tim Aprilia, Maverick Vinales. Posisi start ketiga menjadi milik rider tim Aprilia lainnya, Alex Espargaro. Fabio Quertararo dan Brad Binder melengkapi posisi lima besar. Pebalap Prima Promag Racing Jorge Martin berhasil jadi pemenang Sprint Race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Tengah NTB. Jorge Martin yang start dari posisi enam melesat dan merebut posisi terdepan di putaran kelima. Luca Marini yang tampil impresif di kualifikasi meski sedang cedera tulang selangka. Finis kedua rekan setim Marini, Margo Bezeci yang juga baru operasi berada di urutan ketiga. Informasi terkini dari balap MotoGP seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda. Selamat pagi Rizka, apa saja agenda pertandingan hari ini? Selamat pagi Gratia dan juga saudara tentu agenda yang paling dinantikan hari ini adalah full race yang akan nanti dilaksanakan pada pukul 3 sore nanti dimana kita akan melihat 22 pebalap dari 11 tim ini akan beradu kecepatan di lintasan. Kita akan nantikan bagaimana nanti hasil dari full race yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti. Namun jelang full race ini masih ada juga serangkaian kegiatan yang memang dilaksanakan sejak pagi ini yakni pertama adalah didahuli dengan warm up, pemanasan dan juga rider fun parade. Jadi memang dari para rider dari MotoGP ini akan berkeliling di Sirkuit Mandalika untuk menyapa para-para fansnya yang sudah jauh-jauh datang ke Sirkuit Mandalika Indonesian Series 2023. Nah kemudian setelah melakukan warm up, pemanasan dan juga rider fun parade ini kemudian akan ada nanti race ataupun full race dari Moto2 dan juga Moto3 dimana disini juga ada salah-salah pebalap asal Indonesia yang juga kita patut berbangga gitu ya Mario Aji yang mana pada musim depan tahun 2024 ini akan memulai debut pertamanya naik kelas masuk ke Moto3. Jadi memang ini juga salah satu prestasi gitu ya bagi kita masyarakat Indonesia melihat Mario Aji ini akan berlaga nanti pada pekan depan ataupun musim depan gitu ya pada babak ataupun pada kelas Moto3. Nah kemudian nanti pada pukul 3 tadi saya sampaikan akan ada full race dimana ini kita juga akan nanti bagaimana keseruan itu akan sangat seru sekali dimana kalau misalkan kalau kita lihat pada hasil babak kualifikasi ini ada Luka Marini yang akan menempati pole position pada posisi pertama dan kemudian memang meskipun kemarin Luka Marini ini ada berada di podium ataupun nomor 2 gitu ya pada sprint race namun ternyata memang sprint race ini tidak mempengaruhi pole position dari para rider ini ini hanya akan menambah poin bagi para masing-masing rider. Baik Rizka kemudian bagaimana antusias penonton pada hari ini dan kemarin? Kalau hari ini memang karena memang masih sangat pagi berarti masih belum terlihat begitu ya penonton yang mendatangi sirkuit Mandalika namun kalau misalkan saya bandingkan pada 2 hari terakhir ini kemarin ini sangat banyak sangat ramai para penonton MotoGP Mandalika para penggemar MotoGP Mandalika ini datang ke sirkuit namun memang karena kalau misalkan kita lihat pada babak free practice latihan bebas ini memang hanya pemegang tiket khusus saja yang bisa datang ke sirkuit Mandalika namun sejak kemarin ini para penggemar dari MotoGP sudah bisa langsung menyaksikan sprint race dan juga babak kualifikasi melihat rider-rider favoritnya dan kemudian memang kalau misalkan kita pantau juga gratia dan juga saudara bagaimana kemudian cuaca yang cukup panas begitu ya jadi kami tentu himbau bagi para penggemar MotoGP untuk mengenakan pakaian yang nyaman mungkin menggunakan penutup kepala seperti topi dan juga kacamata begitu ya untuk menghindari silau dan kemudian karena cuaca yang sangat panas juga di sirkuit Mandalika ini dimana kalau misalkan pagi ini saya pantau 27 derjat namun nanti siang tentu akan menjadi lebih panas begitu ya ini kalau misalkan kami pantau kemarin ini mencapai 32 derjat Celsius jadi memang kalau kita lihat juga kebiasaan dari para rider ini kalau saat di Mandalika ini mereka berendam air es begitu ya kalau misalkan kemarin kita lihat juga Mark Marquez juga melakukan hal yang sama hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dimana juga beberapa dari para rider ini terbiasa begitu berendam air es guna mengantisipasi kepanasan di Mandalika dan kemudian terakhir tidak hanya berendam air es namun juga ada beberapa strategi yang digunakan oleh para rider dimana mereka ini menggunakan helm khusus yang memang disisipi dengan sedotan begitu ya untuk guna menghindari dehidrasi melaporkan langsung dari MotoGP Mandalika NTB Juralis Kompas TV Fedriska Ananda selamat bertugas selamat menikmati